Program Desa Mandiri Lestari di Desa Trirenggo, Bantul, Yogyakarta terus berlanjut. Setelah berbagai program seperti pendirian, kooperasi unit desa, warung cerdas, dan berbagai pembinaan usaha kecil dan bantuan modal usaha, kini menyusul program bantuan gerobak rakyat untuk berjualan. Memasuki tahun ke-2, Program Desa Mandiri Lestari Yayasan Damandiri di Desa Trirenggo terus dilakukan. Kali ini, program tersebut dilanjutkan dengan penyaluran bantuan gerobak rakyat sebagai sarana bagi warga untuk berjualan. 15 unit gerobak rakyat diberikan kepada warga Prasejahtera dan Sejahtera I agar warga dapat meningkatkan penghasilannya dengan berjualan. 15 gerobak rakyat ini merupakan sebagian dari total bantuan 50 unit gerobak rakyat yang ditargetkan selesai dalam tahun 2018 ini. Namun karena berbagai kondisi, penyaluran gerobak rakyat akan dilanjutkan pada 2019. Sebenarnya gerobak ini untuk program tahun 2018, untuk Tirenggo itu ada 50 gerobak, tapi yang baru terrealisasi, cair dananya itu baru 15 gerobak, A800. Dengan bantuan gerobak rakyat diharapkan semangat warga untuk berusaha mandiri memperbaiki taraf hidup semakin meningkat. Penerima gerobak rakyat merupakan warga kurang mampu yang masih dapat produktif dan sebelumnya sudah atau pernah berjualan. Senang mas dapat bantuan gerobak, bisa menambahkan kehasilan. Menurut saya itu bagus karena bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bisa membantu masyarakat bisa berkembang lebih baik ke depannya. Pemberian gerobak rakyat dilakukan dengan sistem pinjam. Nantinya, jika warga tak lagi berjualan, bantuan gerobak akan ditarik kembali dan dialihkan kepada warga lainnya yang membutuhkan. Hal ini agar warga penerima dapat terlecut semangatnya untuk benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut. Kalau kemudian dia bosan jualan, itu langsung bisa tarik bisa kita alihkan kepada orang lain. Dengan maksud seperti itu, agar yang bertanggungkan, benar-benar ditarik, usahanya tenangan gitu lho, harapannya seperti itu. Selain memberikan manfaat bagi warga penerima bantuan, program gerobak rakyat ini juga memberikan manfaat timbal balik bagi warung cerdas yang dikelola oleh kooperasi. Warga penerima gerobak rakyat berbelanja kebutuhan dagangan ke warung cerdas sehingga terjadi sinergi saling menguntungkan. Mohawan Jendana TV mengabarkan.